Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengaku bangga dengan berbagai kreasi anak muda Aceh yang ditampilkan di Amanah Yod Creative Hub. Amanah merupakan akronim dari anak muda Aceh, unggul dan hebat. Pengakuan tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat meresmikan Amanah Yod Creative Hub di Komplek Kawasan Industri Aceh, Ladong, selasa 15 Oktober 2024. Dalam sambutannya Presiden bahkan membandingkan desain kreatif anak muda Aceh dengan desain sejumlah merek terkenal dunia yang tidak kalah bagus dengan hasil kreasi yang sangat rapi. Presiden Joko Widodo juga memuji komoditas kopi di Aceh. Dan akan diadapkan dia tanpa sebuah biasa, karena semua produk komoditas yang ada di Aceh ini. Kita jadikan barang-barang seperti ini, kesempatan kerja yang terbuka, nilai tambah yang penting berdiri ke 10, 20, atau 30 kali yang akan kita dapatkan juga. Artinya ekonomi di Provinsi Jayaanah, meningkat terhadap jelasan. Presiden meyakini dengan desain dan pola marketing yang baik dan berkelas, akan mampu memberi nilai tambah pada produk UMKM Aceh. Presiden juga salut dengan produk minyak wangi yang diekstrak dari minyak nilam. Mantan wali kota Solo itu mengungkapkan biasanya nilam Aceh hanya diekspor dalam bentuk daunan, namun kini telah dibuat di Aceh dan dipasarkan dalam bentuk parfum dengan kemasan yang sangat bagus. Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi bersama Kepala Bin Budi Gunawan dan Paduka Yang Mulia Wali Nangro Aceh Malik Mahmud Al-Haytar, kemudian melakukan penekanan sirine tanda mulai beroperasinya Amanah Yod Kreatif Hub di Kialadong. Sementara itu, mendagri Tito Kerafian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Penjabat Gubernur Aceh Safrizal ZA, dan PJ Bupati Aceh Besar Mohamad Iswanto, mendampingi dan menyaksikan prosesi penekanan sirine tersebut. Terima kasih telah menonton!